Intro Rempahnya sih, timur tenang banget ya Kita cobain ya Hmm, ini tuh gak terlalu berempah banget Tapi rempahnya dapet, otentiknya juga dapet Jadi ini masuk banget ke lidah Indonesia Yang terakhir ada katsu nya nih Dan aku gak tau nih katsu apa ya Hmm, kembang tahu Katsu kembang tahu Hmm, kenapa dia ada layer-layernya? Karena dia tuh mimik ayam ya Ayam tuh kan bersuwir-uwir Intro 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 Yuk sahabat da'ai Aku sekarang lagi ada di pik nih Tempat dimana berbagai macam kafe tuh kumpul disini Tapi aku baru nemu satu kafe yang cukup unik nih Vegan kafe Katanya makanannya juga unik dan menarik-menarik Yuk langsung kita kepoin Lagi banget aromanya sahabat da'ai Udah laper nih Oh pantesan Karena dapurnya ada disini Gimana? Berhubung deket Kita langsung kepoin aja yuk dapurnya Hmm, gini banget Halo kak Halo Ini wanginya udah kebau dari luar lho Ini apa kak? Punya orang ya ini orderannya? Bener Ini kita lagi nyiapin bakso cuanki Bakso cuanki Cuanki tuh ya suka keliling pinggir jalan Terus singkatannya cari uang jalan kaki Itu makasih Emang iya Beneran Betul Wah wangi banget Jadi ini coba lihat Ada apa aja ini? Ada condimennya Ada bikun Terus ada mie Ada bakso acinya Dan biasanya kan dia Kaldunya tuh mengkaldu banget Tapi ini vegan ya? Bener Jadi kunci dari bakso cuanki Bang dari kuahnya Kuahnya nih Ini yang harus yang favorit Wangi banget sahabat da'ai Ngomong-ngomong Kak, tadi aku lihat menu-menu di luar Itu gak cuma bakso cuanki ya Banyak banget Beragam banget Mulai dari India Dari Itali Macem-macem ya? Iya Bener Jadi kita full Jadi ada Indonesian food Ada Chinese food Japanese Ada Western juga Sampai ke India juga Kita bawa kesini Makanya Luar biasa banget ya Ngomong-ngomong Konsepnya tuh dulu kan Dari branding ya Dulu bukan seperti ini Iya Bener-bener Jadi dulu Itu kita namanya Dr. Susianto Jadi tetap sama Dr. Susianto Wellness Vegan Center Oh masih ada Tetap Tapi di lantai yang berbeda Iya Jadi yang lantai satu Kita kasih nama Vegan Cafe Peak Oh tapi dari dulu sudah ada Tapi sekarang baru dinamain Supaya orang lebih Lewat Kelihatan nih Ada Vegan Cafe Bener Karena orang lewat tuh Mereka sangkanya ini Klinik Klinik Jadi kita pilih Nama Vegan Cafe Peak Jadi bisa Orang search Secara gampang Betul Wah untung aja Jadi kita bisa ketemu nih Hari ini ya Kak ngomong-ngomong Vegan Cafe ini Mulai tahun berapa ya berdirinya Ini kita sudah berdiri Tiga tahun Jadi Buildingnya tuh dari 8 Agustus 8 Agustus 2021 2021 Oke Cukup lama juga ya Ya udah tiga tahun Kita bertahan disini Bertahan berarti makanannya Serve Vegan Cafe Serve Vegan Cafe selama tiga tahun Iya Wah berarti makanannya udah standar Dan pastinya udah banyak orang yang doyan juga ya Makanya bisa bertahan tiga tahun Iya bener-bener Ini kita cobain Cipuannya Ini kan pesanan orang lain Iya Jadi kakaknya coba disini nih Menarik banget Kita coba ya Ini coba nih Cicinya Cipin Wuh wangi sekali Ini vegan ya Bener dong Berkaldu banget sahabat da'ai Padahal ini belum ada isiannya Isiannya apa aja nih Di dalamnya ada mie Itu saat kita pakai bihung Ada tahu goreng Pangseed goreng Sama bakso acinya Wah meriah banget Belum lagi ini ada kol goreng ya Iya ini ada kondimen kayak toppingnya Itu biak kol goreng sama seledri Waduh aku jadi makin penasaran Gimana kalau aku order aja satu porsi deh Boleh sih Satu porsi ya Satu porsi ntar kalau anak lima Oke siap Kami siapkan Ya aku begitu tunggu dulu ya disitu ya Terima kasih Siap 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 Sahabat da'ai Aku udah pesen nih Satu porsi bakso cuan ki Aku sekarang duduk dulu Kita tunggu deh Nah sahabat da'ai udah dateng nih bakso cuan ki aku Excited banget Wanginya Wah seger Ada seledrinya Aku coba ah Aku mau coba dulu Cuman pakai jeruk Apa nih ada jeruk purut nih Tanpa pakai kecak dulu Dari situ aku ingin tahu nih Cita rasa aslinya kayak gimana Nah cobain ya Kita aduk dulu deh Wah lengkap banget ini Ada bihun Ada mie juga Tenang Mie nya vegan ya Jadi pasti gak pakai telur Terus ada bakso aci Ini ya bakso acinya Uh mentul-mentul Lalu ada bakso juga Terus ada tahu Ada jamurnya juga Wah aku coba yang ini dulu deh Menarik banget Oke Aku mau cobain dulu nih Ada tahu goreng Sama ada Yang kayak bakso tepung Tapi ada jamurnya juga nih Gurih kenyal Dan guri seger Wah enak banget Biasanya kalau yang gurih Sama yang seger Itu enak banget dikasih kecap manis Kita coba deh Aduk sebentar Dikit aja gak usah banyak-banyak Biar segernya itu tetap dapet ya Tes dulu Pas Oke Karena aku mau cobain Mie sama bihunnya Harus bareng dong Biar teksturnya itu Ada yang kenyal Ada yang lembut Mix jadi satu Plus kuahnya ini juara sih Emang bakso cuan kini Kuncinya itu harus di kuahnya Dan juga Ini Pangseednya Tadi aku udah lihat juga Digoreng Nenarik banget Mau cobain ya Pakai sambal nih Ada sambal dadak juga Seger ya Top banget Ada kol gorengnya juga Yang bikinnya tambah seger Luar biasa banget Isiannya itu gak cuman tepung doang Tapi gurih Ada rasa jamurnya Dan ini gak pake bawang Sama sekali Tapi dia tetep bisa rasanya gurih Dan umami Luar biasa Terakhir aku mau nyobain Disini ada bakso Mana tadi Nah disini ada bakso biasa Sama ada bakso Aci juga Bakso aci itu Biasanya pake tepung tapioca Jadi dia lebih kenyal Kita cobain ya Bakso biasanya Dia bukan kenyal Bukan soft juga Tapi membal-membal ternyata Interesting Nah kalau bakso aci Itu yang bentuknya kayak gini ya Dia tuh lebih transparan Dan lebih kenyal Bisa goyang-goyang Cobain ya Asik sih makan ini Teksturnya bermacam-macam Rasanya juga kompleks Tapi yang bermacam-macam Gak cuman bakso cuan ki Tapi menu di Vegan Cafe ini Jadi abisnya aku mau order Menu-menu lainnya Dan sahabat da'ai Jangan kemana-mana Temenin aku makan ya Dan ingat selalu Makan enak Makan sehat Oke sahabat da'ai Udah keluar nih pesenan-pesenanku Disini ada nasi griangi Sama ada katsu nya juga nih Terus disini juga ada steak tempe Hmm aku mungkin coba yang nasi briyani dulu deh ya Karena aku suka banget deh yang namanya Timur Tengah, India Kayak gitu Ini komplit banget Tau gak sih kenapa ada katsu juga? Karena Jepang sama India tuh udah kemiripan Mereka tuh sama-sama punya curry ya kan Indonesia juga punya sih Tapi aku penasaran nih Kare nya ini lebih ke arah Jepang kah? Atau India kah? Atau jenjen Indonesia nih Nah kita coba dulu aja nih The star of the dish nih Nasi basmati juga dipakenya ya Dia tuh lebih kepiar Jadi dia tuh bukan yang nasi nempel-nempel Kayak beras Jepang gitu Terus dia panjang-panjang juga Dan Wah rempahnya sih Timur Tengah banget ya Kita cobain ya Oke Sahabat da'ai Bagi sahabat da'ai yang gak suka Yang terlalu berempah Kayak misalnya di Afrika, India tuh kan berempah banget ya Ini tuh gak terlalu berempah banget Tapi rempahnya dapet Authenticnya juga dapet Jadi ini masuk banget ke lidah Indonesia Dan Fun fact sedikit nih Rempah-rempah Nasi biryani Itu asalnya kan dari India ya Jadi mungkin ada jinten, ada adas Pasti ada ketumbar dan lain-lain Itu aslinya tuh dari Persia Dibawa ke India Dibawa ke Indonesia Ke Pulau Sumatra Makanya banyak banget masakan padang Yang rasanya tuh mirip-mirip Sekarang aku mau nyobain nih Nasinya sama jamur crispy Bikin tambah umami lagi Ini pengganti kerupuk sih Jadi ada keliuknya juga Yang terakhir ada katsu nya nih Dan aku gak tau nih katsu apa ya Coba kita lihat ya Keliatannya kayak berlayer-layer gitu ya Tapi ini bukan croissant ya Mastinya Apa ya coba ya Kita cobain dulu Tanpa saus dulu ya Kembang tahu Katsu kembang tahu Kenapa dia ada layer-layernya Karena dia tuh mimik ayam ya Ayam tuh kan bersuir-suwir Ini bisa dapat banget Tapi ini kayaknya lebih asik Kalau aku cocolin deh Terus aku penasaran Ini kari model Jepang Atau model India ya Kita coba deh Dia tetap mengarahnya ke India Bumbu yang ada di sini Ada juga ada di sini Jadi dia itu Tidak hanya pakai katsu nya aja Jepang Tapi sebenarnya rasanya tuh Semuanya India Dan dia juga masuk ke lidah Indonesia Enak banget Tapi aku sekarang penasaran nih Mau nyobain juga Stik tempe Tadi aku bayangin Stik tempe Aku kira itu tempe Di grill Tapi tempe utuh Ternyata enggak Ini kelihatannya tempenya itu Diancurin dulu Terus Bentar ya Oke Dia tuh kayaknya ada campuran lainnya deh Karena kalau tempe aja Itu pasti dihancur dan kolaps Tapi dia ini ada teksturnya sedikit Yang dia tuh agak nolak Kira-kira apa ya Tapi yang pasti ini tuh Ngingetin aku sama bistik semarang Tau enggak Bistik semarang itu Dia modelnya kayak patty Jadi big patty yang ada di dalam hamburger Nah dia tuh modelnya gini Jadi kayak daging cincang ya Almost Dan biasanya tuh ada siremannya Nah ini dia siremannya ya Siremannya tuh bisa macem-macem Kadang ada orang yang kayak saus inggris Yang brown sugar Tapi yang ini kelihatannya Dia lebih Hmm lebih light Ada aroma mushroomnya juga Kita coba ya kita tuang Surr Wah ada paprikanya juga Paprikanya warna-warni juga Paprika warna-warni tuh ada gunanya ya Bukan cuma visual Tapi juga yang merah tuh rasanya fruity Kalau yang hijau itu rasanya lebih seger Dan what is this Ternyata ada jamurnya juga Jangan-jangan ini mushroom sauce Kita cobain ya Uh juicy Hmm Hmm Oke Patty-nya smoky sekali Aku udah lihat sih ada grilled marknya ya Tapi ternyata gak cuma smoky luarnya Tapi sampai dalamnya nih smoky-nya Jadi ada rasa kayak kepanggangnya gitu loh Teksturnya sendiri ini soft Meskipun dia mental-mental Dan rasanya itu juga menangin comforting Soft dan light gitu Jadi kalau misalnya light-light gini Sausnya juga harus light juga dong Hmm Dan mereka kasih karbo juga nih Ada fries Tapi friesnya tuh wedges ya Dia tuh potongannya besar-besar Hmm Soft banget Tapi bagi yang suka sayur-sayur banget Di sini tentu ada lalapan juga Dan di sini ada mixed veggie Kalau di masakan western tuh ini Campuran antara buncis, wortel, sama jagung Itu sebutnya mixed veggie ya Kayak satu paket, tiga serangkai Nah tiga ini biasanya tuh cuma direbus aja Kalau di restoran-restoran bule ya Tapi kalau di sini dikasih bumbu juga nih Saya cobain ya Hmm Umami bomb Umami bomb banget Rasanya gurih Umami Tapi masih segar juga Gak terlalu yang mateng Sampai dia layu, lemes Ini bener-bener cocok banget buat Sahabat The Eye yang lagi kangen masakan di Semarang Yang jadul-jadul kayak gitu Ini perfect banget Hmm Kita coba jamurnya Ini ada jamur shiitake juga Kenyel dan fresh banget ingredientsnya Luar biasa Nah sahabat The Eye Jangan kemana-mana Karena abis ini Kita mau nyobain minumannya Aku udah order minuman Dan juga ada tempe kecombrang Penasaran banget Kayak apa ya mereka ngolah tempe kecombrangnya Nah sahabat The Eye Jangan kemana-mana Temenin aku minum Temenin aku makan Makan enak Makan sehat Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Kak tadi saya ada pesen minuman ya disini Wah Ini ada teh telang sama cappuccino cincau Terus ada tempe kecombrang Wah menarik banget Terima kasih Kak Saya cicipin dulu ya Kak Silahkan Nah sahabat The Eye Aku udah pesen nih Disini ada teh telang Terus ada cappuccino cincau Plus disini nih Ini udah vibe Bali banget ya Ini ada tempe kecombrang Hmm Penasaran banget Tapi aku pengen cicipin dulu nih Yang pertama adalah cappuccino cincau Karena Biasanya kalau cincau itu Bentuknya kotak-kotak ya Tapi yang ini Panjang-panjang Kayaknya seger banget nih Abis makan nasi biryani tadi Cocok nih keliatannya Kopi gak pernah salah sih Kalau setelah makan yang berat-berat Minum kopi itu rasanya Uh Harmonis banget semuanya Ini ada cincaunya juga Seger Creamy Milky Dan penyal Enak banget Nah sekarang aku mau cicipin nih Ini tempe Katanya nih tempenya Di steam dulu Jadi tenang aja Ini bukan mentah ya Meskipun dia itu Bukan digoreng Bukan di grill Seperti pada umumnya Tapi dia itu di steam Dan kecombrangnya Dimana ya Oh Kecombrangnya itu Yang dibuat Sausnya ini Jadi dia modelnya Kayak sambal kecombrang Tapi aku gak tau nih Dia sambal Atau saus aja Coba ya Hmm Ternyata bukan sambal Dia gak pedas Dia tuh Mirip bumbu kuning Tapi dia dikasih kecombrang Jadi wangi Tapi tenang aja Sahabat da'ai yang gak suka kecombrang Karena terlalu wangi Ini tuh sop Elegent Sopan banget Terus diatasnya ada norinya Memang restorannya kreatif banget ya Dari tadi nasi biryani Dikawinin sama Jepang Tapi sekarang juga Ada Jepang Dikawinin sama Indonesia It's very smart Cocok banget buat plater Kalau gak mau makannya kenyang-kenyang banget Enak nih Hmm Disini kita ada Bunga telang Atau butterfly pea ya Tadinya warnanya biru Tapi ketika dia dikasih Lemon Langsung Dia berubah warnanya jadi ungu Ini seger banget Dan kayak antioksidan juga Cicipin ya Hmm Seger banget Dan ini manis sedikit Tapi kalau sahabat da'ai Mau pesen yang gak manis Juga bisa ya Ini very healthy for you juga Hmm Sekarang aku pengen cicipin lagi nih Ini ada tempenya lagi Karena bikin ketagihan banget emang Halo Gimana sih Kak Kanannya Hmm Enak banget Kreatif-kreatif ya Menuh-menuhnya Vegan Cafe Ini aku tadi pesen tempe kecombrang Ya Benar Ini kecombrang Tadi aku keinget aja Di Bali itu banyak banget tempe kecombrang Tapi biasanya di grill Tapi kalau ini di steam Dan juga bukan pakai sambal atau bumbu jimbaran Bumbunya beda Agak manis Terus ada kecombrangnya Elegan banget di atasnya So nice Jadi kalau kita tempenya kita steam aja Jadi gak digoreng Atau gak di grill Kita steam Karena kebanyakan customer tuh Mintanya yang di steam Jadi lebih ke healthy So kita steam Terus kita kasih bumbu kecombrang di atas Iya dan cocok sih soft Kan kecombrang soft Dia juga ikut soft Tadi aku juga perhatiin nih sahabat da'ai Lihat Jadi tempenya tuh kayak gede-gede Montok-montok gitu Ini dapat dari mana tempenya Apa dari Bali Atau bukan Kita produksi sendiri tempenya Kita punya pabrik sendiri Oh gitu Namanya Love Tempe Oh gitu Jadi semua tempe yang ada di Vegan Cafe ini Semuanya bikin sendiri Benar banget Jadi semua makanan yang ada olahan tempenya Kita dari pabrik sendiri Oh kantesan Keliatan banget sih Soalnya kedelainya tuh besar-besar gitu Dan tempenya tuh non-GMO Itu yang penting Lebih higienis Bersih Sehat Betul Kedelainya tuh paling banyak di GMO-in Benar Nah kita tuh lebih Kualitasnya lebih dijaga Betul-betul Ngomong-ngomong aku jadi penasaran nih Kira-kira Menu-menunya itu ada beraneka ragam lah Di luar menu kah Atau ya sudah tiap kali itu menu ini aja Ada yang seasonal gitu Oh beda Kita kan biasanya ada promo gitu Jadi ada menu buffet Itu kita biasanya cei cabu Cei cabu Iya jadi kita ikutin kalender Cina tuh Jadi setiap cei cabu kita ngadain buffet Kayak all you can eat Oke Jadi makan sepuasnya cuma 35 ribu doang 35 ribu Tidak betul ayy 35 ribu doang All you can eat Itu berapa sering biasanya? Itu kita sebulan dua kali Sebulan dua kali Jadi setiap tanggal 1 dan 15 kalender Cina Jadi cei cabu Sebenarnya cei cabu itu kan 15 hari setelah imlek itu Istilahnya ya Dan biasa keluarga ngumpul Lompang cap gomeng Biasa kan kayak gitu kan Iya bener Dan mereka pasti nyari yang maksudnya vegetarian Betul Dan mereka lari kesini Karena kita all you can eat 35 ribu Astaga Wah worth it banget Dan itu menunya berganti-ganti Dan di luar menu yang biasanya Bener Jadi kita menu 6-7 menu Makanan Jadi mereka ambil sepuasnya Dari jam 12 sampai jam 3 Wah inovatif banget Ngomong-ngomong Ngomongin inovasi nih Ada kedepannya tuh Pengen kayak gimana sih Vegan kak ini inovasi Kalau inovasi memang kita Setup Menyediakan makanan yang plant-based Jadi bahan sumber dari nabati Terus kita juga mau open nanti di Bali Oh iya Nanti kita mau buka di Bali Jadi vegan cafe pig juga Pasti laris banget di Bali Itu banyak banget vegan-vegan kan Sekarang kekinian Jadi makanannya tetap kita plant-based Terus nabati Terus kita update juga Nanti kita bisa kayak konsultasi gizi ada Terus makanan yang Kita kasih informasi gizinya Pandemannya Wah luar biasa banget tuh sahabat da'ai Makanya sahabat da'ai Nggak usah ragu lagi Sahabat da'ai langsung aja ke sini Ke vegan cafe Nikmatin sendiri nih kreasi makanannya Dan sejuk ruangannya juga Dan terima kasih udah nonton cerita dan rasa Harus ingat nih Nikmati sehatnya Dan rasakan enaknya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dimana kita akan terus menjelajah berbagai macam hidangan Dan selalu ada cerita dong dibalik setiap hidangannya Sahabat da'ai jangan lupa like, comment, dan subscribe Makan Sehat Da'ai TV Untuk cerita lebih banyak dan rekomendasi seru lainnya Da'aih Sampai ketemu lagi di episode berikutnya 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 Terima kasih.